Final yang cukup berat ya, seperti biasanya partai final, kedua tim mainnya cenderung agak berhati-hati, akhirnya setiap kita unggul bisa diseri-in, akhirnya sampai perpanjang waktu tadi, akhirnya kita dapat penangan final di 10 meter dan lagi jadi goal. Ya, secara penyelenggaran sudah cukup bagus ya, apalagi ini juga sudah mewakili tim-tim pusal di daerah, jadi sebelum mencapai ke putaran final ini mereka harus kualifikasi dulu di daerah masing-masing, sehingga juara-juaranya bisa tampil di sini, ini merupakan sarana sosialisasi pusal yang bagus lah, jadi kekuatan tim-tim daerah pun bisa terpantau di sini. Sangat bagus, karena ketika kita di tim nasional, dalam setahun paling kita hanya ikut satu atau dua turnamen gitu, dan itu pun di selang waktu yang agak jauh, jadi bisa berapa bulan kita pakung gitu, ketika tidak ada liga pro, pemain-main ini banyak yang bermain di club amatir seperti ini, jadi ya kalau bisa lebih berbanyak ini akan lebih bagus lagi. Kalau untuk di Liga Pro, banyak pemain-main dari daerah yang bagus-bagus, tapi karena tidak main di Liga Pro, mereka tidak bisa dipantau, sehingga tidak bisa ikut seleksi tim nasional. Yang mudah-mudahan kedepannya, dengan turnamen-turnamen seperti ini, adalah kesempatan untuk pemain-main daerah untuk minimal ikut seleksi gitu. Terima kasih.